Diam Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Oke Subscribe this channel ya Dan jangan lupa Nyalain loncengnya Coba aku tunggu Nah oke thank you Udah subscribe Bye-bye. Bang, saya bayar duluan ya bang, nanti sampai kampus saya, depan tolong bangunin ya bang. Oke. Takutnya saya ketiduran. Masih, masih, masih. Masih, masih, masih. Kosong nih, aku sewa. Mama, Mama, berani, Mama. Gimana nih, Man? Hah? Gimana nih? Terminal. Hah? Terminal? Abang gimana sih? Kan tadi saya bilang tolong bangunin saya di kampus. Abang ya? Waduh. Maaf, Neng. Saya lupa. Abis yang minta dibangunin bukan neng doang. Tuh, semuanya pada tidur di belakang, Nuh. Lihat, Nuh. Saya nggak nyampe kabut dong, Bang. Ya, balik lagi dong. Kembali lagi bersama saya, Samuel Zilguin. Dan saya, Risma Nilawati. Kita ketemu lagi di acara yang seru-seru lupanya. Dan pastinya nggak bakal lupa lucu-lucunya. Nah, betul sekali pemirsa. Nah, Risma, gimana sih nih? Ada orang mau pergi kampus. Dia ada keangkutan umum. Terus akhirnya ketiduran. Dan dia berhentinya di mana? Di terminal. Waduh. Makanya pemirsa, kalau lagi buru-buru, jangan sampai ketiduran. Apalagi di mobil umum. Aduh, bisa kebablasan nanti. Betul sekali tuh pemirsa. Selain itu, kita juga punya cerita yang lucu-lucu, yang lupa-lupa, dan juga seru-seru banget. Nah, ini ada nih. Seorang bapak-bapak yang sayang banget sama ayamen. Tapi sampai dia lupa. Waduh, lupa kenapa tuh? Lihat aja nanti kayak gimana. Eh, ada lagi pemirsa. Seorang pengamen yang dia lupa. Main naik-naik aja ke dalam angkot. Nah, tentunya. Masih ada satu lagi. Dari si Mister Iseng. Siap lagi, kau bukan Idan Iseng. Iya, oke pemirsa gimana? Cerita kita kali ini seru-seru banget kan? Makanya terus saksikan kita di acara yang seru-seru lupanya, dan tentunya gak bakal lupa lucu-lucunya, di Lupa-lupa Lali. Action. Halo pemirsa, masih bersama saya Ulpa di sini. Sekarang saya akan mau wawancarai Pak Andi, yang katanya punya cerita lupa yang lucu. Selamat siang Pak, selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Pak Andi punya cerita lupa yang lucu ya? Menurut Mbak cerita ini yang lucu, tapi menurut saya enggak, Mbak. Yaudah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ceritanya aja gimana Pak? Ini semua gara-gara istri saya, Mbak. Kok gara-gara ibu sih Pak? Bapak gimana sih? Semisalahin terus sih. Iya dong, coba kamu gak lupa. Pasti cerita lupa ini gak akan jadi sedih. Iya, tapi kan Ibu udah minta maaf Pak. Kok Bapak gitu sih? Makanya lain kali, tanya-tanya dulu dong. Jangan asaminin potong aja. Oh, biar sih. Pak, Pak, Pak. Saya ingin. Udah, udah, udah. Pak, lebih sayang gak, Pak. Kesian itu. Pak, Bu, nanti berantemnya nanti dilanjutin ntar aja ya Pak ya? Iya, iya. Kutu, bukan enggak. Saya ingin bawa dawa lukma. Bapak, langsung aja ceritain. Bisa gak Pak? Bisa gak, bisa enggak. Eh, Bapak kok jadi nice, Pak. Kalau saya ingin cerita lupa ini, Mbak. Pasti saya akan sedih. Lupa, abis gue ikutan sedih sih ngeliat Bapak yang sedih. Lupa, abis gue, Pak. Bisa, langsung aja deh kita lihat ke adegan ini yuk. Nanti Bapak bikinin rumah baru. Ya, rumahnya gak kayak gini nih. Ini rumahnya sempit. Tipe RSSSS. Kalau ayam masuk situ, sampai semalam, badannya ntar pegel-pegel pagi-pagi. Nanti si ibu kasih makanan deh, beras. Sekarang ayam sini dulu. Nanti kalau misalnya kandangnya udah jadi, atau rumahnya udah jadi, bisa istirahat deh. Bisa rebahan. Oh, kurang. Kurang dicirinya. Kurang. Bangetan. Sini dulu ya. Yang mana-mana? Diam. 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 Bapak, dari tadi bikin apaan sih? Gak selesai-selesai. Bikin rumah. Kita kan udah pengaruh. Rumah buat siapa? Ada aja. Pasti kejutan buat ibu ya, Pak. Iya. Ya udah deh. Kalau gitu ibu mau masak dulu ya. Spesial buat Bapak. Makasih ya. Dada ibu. Ambah semangat. emen. Tidak. Ayo ada bagian. Ada bagian yang beliau tinggal. Tidak. Ayam misalnya, sudah siapa sih? Sekarang, tinggal makan ayam nih. Bebe! Dasar, kelupa! Pintu kan daging gua belum ambil! Gua belum bikin! Gimana go teman ini? Ibu! Ibu tolong Bapak! Ibu, ini gimana kuatnya ibu? Apaan sih pak, teriak-teriak malam-malam, aduh malu kedengeran tetangga Bapak gak bisa keluar bu Yelah pak, jangan keluar aja lewat pintu Ah, pintu apaan, itu dia, bapak lupa bikin pintu kandangnya Nih, tuh, gak ada kan Yelah pak, jadi aja keluar dari sini Ah, bulan Lupa, bisa diangkat Nah, kemudian sih bapak kalau kerja itu gak tau waktu deh Aduh, saking semangat deh Masih kayak Bagus pak, kandangnya Bagus Tidak, ibu masuk dulu ya Makan, ibu, makan Laper nih abis kerja Iya, ibu udah bikin ayam semur Lepas itu bapak, hebatnya dia Dia bikin kandang ayam tapi lupa bikin pintunya Jadi gak bisa keluar deh dia Hebat apanya, abis itu dia teriak-teriak lagi Bingung gak bisa keluar Tinggal angkat aja kan pak Bener banget turisme Tapi pemerintah tenang aja Karena kami masih punya banyak cerita lupa Yang seru-seru lupanya dan gak bakal lupa lucu-lucunya Tetap di Lupa-lupa Lali Hei bu, makan bu Lalu kerja Lalu kerja Laper bo aneh Pak Ayam semurnya Wafi 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 Maafi Hei jatuh Hei 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 Enak-manis deh Enak dong pak Di ibu masak spesial buat bapak Dia ayam dimana? Kan bapak belum kasih uang belanja moments Motong ibu disitu tadi Hmm Motong ayam dimana? Ayam yang disona Yang tadi diikat disitu Ayam itu chri degli 바�as Iya nih Hei Enak gak pak Hei Hei Hu Hei Terima kasih telah menonton!